yuk kita langsung aja mulai IG Live malam hari ini oke deh ya ini IHSG, ini gambar IHSG malam ini kayak gini hari ini ya, IHSG nya kayak gini artinya apa sih sebenarnya artinya ini bakalan turun lagi September masuk Oktober biasanya bottomnya di Oktober jadi kemungkinan IHSG bisa turun kalau patternnya kayak gini bisa balik sampai ke 6827 IHSG bisa balik ke sampai ke berapa tadi 6827 ya jadi lumayan terus yang bikin turun apa hari ini yang bikin turun saham Bukalapak sebenarnya 2,8% terus ada beberapa saham pertambangan, batubara yang turun terkoreksi tapi perhatian aku sebenarnya tertuju pada big banks ngeliat pattern big banks seperti saham ini BCA ini dia tanda-tanda bakalan bisa turun lagi gitu, jadi BCA ini bakalan bisa turun lagi tanda-tanda bakalan bisa turun bakal turunnya sampai ke level berapa paling tidak sampai ke 8875 nah kalau mau nyerok agak daleman di angka berapa nih dikasih diskon sampai harga berapa kalau sampai akhir September nanti ini monthly chart BCA masih merah gini maka kita bisa expect untuk Oktobernya bisa sampai 8600-an oke ya jadi kita ngeliat nanti di akhir September gimana support jangka pendeknya BCA tuh di 8875 tapi kalau ngeliat kayak gini ini bisa jatuhnya agak lumayan dalam pertanyaannya kalau misalkan udah punya di atas mau dijual dulu atau enggak tuh terserah kamu kalau di MFest kita udah gak saranin untuk beli di area-area atas kemarin kita udah gak saranin kalaupun Anda beli tuh buat dollar cost averaging aja beli dikit-dikit jadi kesimpulannya kalau dollar cost averaging atau belinya bertahap berarti nanti jika turun sampai 8600 bisa nambah lagi itu perkiraan di bulan Oktober bisa turun sampai 86 atau 87 kita coba lihat di daily support ada gak support di area 86 sampai 87 nya kita lihat BCA area 87 nya ada support cukup kuat 87 disini saat malam semuanya nah ini jadi yang di awal-awal yang ikutnya gak telat ini dapat informasi penting jadi di 87an supportnya sedangkan BBRI ini aku ngeliat dia bakalan bisa lanjut turun lagi dia udah mendahului BCA dan patternnya kalau di September dia gak membaik dia gak ada naik ini candle-nya seperti ini maka di bulan Oktober ini BRI bisa sampai ke level 4840 bahkan bisa sampai ke 4900 4900 4900 tuh dapat dari supportnya yang ada disini nih oke terus itu BRI dan itu turunnya normal normal banget kenapa? karena saham-saham big banks valuasinya udah agak-agak tinggi jadi kalau misalkan investor yang dapet di bawah mereka profit taking dulu buat muter ke saham yang lain yang valuasinya masih murah itu sangat wajar sekali BMRI ada potensi membentuk head and shoulders dengan support di 5725 dan berpotensi untuk menuju ke level 5400 dalam jangka pendek dan menengahnya dia artinya di bulan September ini ya dia udah tinggi banget Oktober dia berpotensi ada koreksi sampai 5400an Oktober bottom biasanya waktu buat nyerok untuk saham-saham bagus perkiraan aku yang Oktober bakalan jatuhnya paling lumayan itu BMRI karena memang secara historical naiknya dia paling kencang dibandingkan dengan big banks lainnya dari tahun 2020 kemudian kita review BBNI BBNI ini malah baru naik ya dari kemarin itu baru naik beberapa hari kemarin dan M-Trade hari ini tadi menyarankan profit taking untuk jangka pendeknya agak berbeda dengan BBNI jangka pendek dia memang ada potensi naik mungkin mantulnya sampai 96-75an aja gitu tapi untuk jangka menengahnya di Oktober sama kita melihat dia bisa koreksi sampai level 92-50 oke jadi jadi bapak ibu teman-teman semuanya M-Traders, Investors, Super Traders atau just IG Livers ya Instagramers agak-agak wait and see dulu untuk saham big banks bukan untuk nakutin tapi untuk siap-siap kalian serok jadi mau dapetin sama big banks dengan harga diskon itu udah susah sekarang karena valuasinya udah lumayan tinggi gitu ya kata Junai Dijang serok sampai bocos jangan dong serok kok sampai bocos serok sesuai dengan duit yang kamu punya gitu jadi kalau mau beli tuh tahan-tahan dulu jangan beli sekarang belinya tuh mungkin tunggu bentar lagi kalau dia lagi diskon lagi retrace gitu karena secara valuasi memang udah agak-agak mahal gitu punya enak dicampur-campur omah interior siap-siap pasukan 1 lot 1 lot 1 lot belinya kelepas turun-turun-turun ya mendingan lah 1 lot daripada gak ada yang lain gak sama sekali gitu aku berencana mau suruh anakku beli saham kayu putih dan konikara seperti biasa kalau gak ada 2 ini kayak gelisah gimana gitu aneh rasanya oke nanti aku bahas CPO tapi dari kemarin udah bahas CPO terus aku bosen jadi aku mau bahas batubara ya jadi seperti yang kemarin kita ada mention di ajilat kemarin malam aku ada mention kalau sebelum-sebelumnya kemarin saham batubara naik dan saham yang bertemakan EBT juga naik energi baru terbarukan itu naik karena berita bursa karbon bakal diresmikan dan hari ini bursa karbon diresmikan dan benar sell on news saham-saham ini turun emiten EBT skip ntar seto bahas bahas ya jadi emiten batubara itu justru mereka yang perkiraan di bulan September dia aku review ya nanti memasuki kuartal keempat oke jadi di bulan Oktober nanti ini gimana Adaro ini chart Adaro tapi monthly chart udah kena resistant September masih bisa naik mengakini September naik dikit mungkin eh ntar aku liat daily chart deh kalau ngomong Septembernya tapi Oktober rawan koreksi eh normal correction untuk November dan Desembernya naik lagi ingat 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 batubara memang akhir tahun tuh biasanya bagus cuman Oktober ini bakalan ada koreksi normal untuk November dan Desember kemungkinan bisa naik lagi untuk sektor batubara dan hari ini Adaro jatuhnya lumayan dia bisa jatuh sampai level 25-20 siap-siap quiz quiznya nanti aku tanyain saham ini bisa jatuh sampai level berapa jatuh level berapa kayak gitu ya Adaro bakalan turun sampai 2.500 sampai 2.600 dalam beberapa hari ini and that's normal kalau aku salah ya bagus lah tapi kalau aku benar ya bagus juga gitu either way kita udah antisipasi oke terus selain Adaro ya jadi Adaro kita yang jangka pendeknya kena cut loss jangka menengahnya profit taking 11-12% ini Adaro mari kita lihat ini jangka menengah profit taking 11-12% jangka pendek cut loss 3-7% ini sempat jangka pendeknya tiktok-tiktok ini cuan-cuan BEP rugi dikit ini cuan juga yang sebelumnya cuannya dikit yang disini oke itu Adaro terus aku mau review buat Indyka Energy kok Andi sih Indy woy Indy aku mau komen Niki Chang Cong An lucu tapi aku bahas Indy dulu ya komennya lucu-lucu Chang Cong An tuh orang Korea apa ya karena aku punya temen dulu waktu kuliah namanya Chang Hun orang Korea dia sipit-sipit gitu oke Indy Indyka Energy aku langsung lihat di daily chartnya di daily chart Indy ini perhatikan dia turun beberapa hari terakhir ini dengan volume transaksi sangat besar sebenarnya waktu breakout kemarin kita ngeliat breakoutnya bagus tapi kok ngeliat ini kok agak-agak kurang enak ya jadi kita lagi nge-watch mari kita lihat Indyka Energy ya ini masih cuan tapi besok kalau merah lagi kita bakalan jual buat Indy-nya ini oke sebelum aku lanjutkan bahasa saham-saham batubara yang bilang mis salah bagus mis benar bagus cerita babak belur enggak kamu itu justru tak edukasi yang babak belur tuh yang gak belajar gitu loh kalau gak belajar sama sekali kamu gak ngerti antisipasinya ya kamu bisa rugi ruginya gede gitu sekarang kalau misalkan kamu tak kasih tahu saham ini mau turun saham itu mau turun logikanya yang kamu akan lakukan apa hajar beli serok atau wait and see wait and see dulu karena jatuhnya baru sehari coba kamu gak tak kasih tahu wah besoknya jatuh langsung hajar beli habis itu jatuh lagi jatuh lagi nah itu yang bikin babak belur karena belinya pas jatuh tuh gak tahu kapan belinya gitu loh nangkep pisau jatuh 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 beli 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 sampai duitnya habis average down terus tapi kalau kamu belajar minimal ngikutin IG live aku seperti ini harusnya kalau didengarkan baik-baik diikutin baik-baik pastinya portfolio kamu juga jadinya bagus banyak testimoni yang muncul cuman dari IG live aja udah banyak muncul testimoni bagus gitu kalau entret entret edukasinya sangat intensif sekali ada morning briefing ada day briefing ikutin itu kuncinya sebenarnya kuncinya disitu lebih intens lagi fundamental dan technicalnya hari 2476 bursa karbon hanya sentimen sesaat aja nih paling emisi karbonnya dikurang-kurangin atau dilebih-lebih untuk menguntungkan emiten itu sendiri kayaknya aku gak berpikir sampai sejauh itu deh jangka panjang pasti tetep akan bagus lah ya kira-kira cuman bener banget kalau kamu bilang sentimen sesaat aja atau memanfaatkan momen diresmikannya bursa karbon ini demikian pula dengan CPO atau diresmikannya bursa CPO di Oktober membuat saham-saham sektor CPO ini bangkut bangun dari tidur atau bangkit dari tidur panjangnya itu bener maka dari itu manfaatkan untuk trading aja nah gitu ya oke nanti aku akan bahas untuk saham-saham yang terkait dengan bursa karbon lagi supaya kamu gak galau harum harum disini jatuh dengan volume transaksi kecil tapi aku tetep gak suka candle yang seperti ini jadi ketika dia jatuh dengan volume transaksi kecil ya tapi dia jatuhnya besar seperti ini candle-nya besar seperti ini nah ini agak-agak rawan dia bisa jatuh lagi sampai ke 16.50 oke ya nah terus kemudian aku mau review seperti yang aku udah janjikan saham-saham yang terkait dengan bursa karbon seperti yang kalian bilang mau bahas apa nih start dari PGEO yuk oke ini PGEO Pertamina Geothermal Energy TBK jatuhnya masih normal volumenya juga gak terlalu besar tapi kita udah mulai watch untuk siap-siap profit taking mari kita lihat PGEO PGEO ini ini sekitar 17 sampai 27% kita jangka menengah cuannya sedangkan untuk jangka pendeknya udah jual di 22 sampai 32 persen 18 September loh kok malah cuannya tinggian yang jangka pendek sih ya secara statistik jangka menengah lebih banyak cuan tapi ini kan dia lagi retrace seandainya dia gak jadi jatuh ya si PGEO ini banyak banget gambarnya aku kayaknya rapiin chartnya aku rapiin ya ini aku rapiin biar gak terlalu banyak coretan trendline-trendline yang udah gak kepake aku copotin dan juga fibonacci yang udah gak kepake aku copotin jadi supportnya di 1420 dan juga di 1300an mengikuti garis merah ini jika dia pertahan di atas garis merah ini bagus tapi jika dia breakdown ya dari MA20 atau garis biru atau merah dengan volume ya kecil ataupun besar kita akan tetap keluar jadi jangka menengahnya malah lebih kecil nih daripada jangka pendeknya ya so what gak apa-apalah kadang-kadang jangka menengah agak kecil dikit cuannya dibanding jangka pendek tapi jarang-jarang lebih sering jangka menengahnya yang lebih gede gitu ini ada bilang Den Bayu 19 PGEO sengaja nakutin retail biar panik abis itu dinaikin lagi jangan berasumsi lihat apa yang di depan mata jangan berasumsi misalkan dia bilang ini nakutin retail nih gak usah pakai perasaan pakai chart aja breakdown jual tapi kalau breakdown abis itu naik lagi ya sepudo amat lah profit taking udah cuan puji Tuhan Alhamdulillah puji syukur gitu loh jadi biarin aja dia mau nakutin retail mau apa kita pokoknya punya kendali buat diri kita sendiri jadi misalkan dia jatuh nih di 1400 ini kita masih harus udah amanin cuan gak peduli ini alasan dia turun cuma markdown atau apa kenapa? karena bantalan cuannya gak begitu banyak belinya di 120 sehingga sekarang kalau diperhatikan cuannya 17 sampai 27% jadi secara rata-rata 20% itu diambang batas kalau dia di bawah 20-an persen ya kita mesti harus profit taking gitu ya jadi pokoknya gak usah asumsi pakai logika aja yang di depan mata apa ditanya eh Ellen logik banget ya orangnya sebenarnya enggak aku tuh pakai perasaan biasanya tapi terlatih di market gitu jadi terlatih di marketnya itu gimana? karena ya dulunya pakai perasaan banget setelah dilatih pakai chart pakai chart pakai chart lama-lama jadi percaya chartnya daripada apa kata orang juga bahkan misal misal seandainya dari emiten yang ngomongin eh ini tuh bakalan ditarik loh sampai berapa sampai sampai angka sekian gitu ini aku gak ngomongin PGEO ya tapi emiten apapun misal ini bakalan ditarik sampai level sekian gak usah percaya yang dipercaya siapa? yang di depan mata yaitu chart yang paling jujur ayo injur chart and volume yang bikin saya gak jadi sell on news tadi PGEO, NCKL, MBMA, AMMN masih hold silahkan aja yang penting kamu tahu kapan harus mengamankan duitmu oke kita coba move ke saham yang terkait dengan EBT lagi energi baru terbarukan yaitu ada KIN kemarin baru aja ada yang kasih testimoni di message DM aku member Mtreet namanya RENALDO RENALDO yang sentimen sama saham POLTRI kamu ada disini gak sih? by the way absen kalau misalkan kamu ada disini RENALDO jadi disitu tuh dia bilang aku cuan nih dari KIN nih gimana nih KINnya oke kita lihat ya KIN hari ini jatuh dengan volume transaksi cukup besar sehingga Mtreet memutuskan untuk jualan buat jangka menengahnya rekomendasi jual bukan jualan cuan 17-19% untuk jangka menengah dan ini terbukti ini yang disebut dengan sell on news ya oke jadi ini contoh sell on news nih ini contoh sell on news kenapa? dia naiknya sebelum terjadi nah hari ini orang-orang yang tidak berpengalaman mereka mengagam wah diresmikan bursa karbon masuk deh disini ternyata belum ya oke terus kemudian kita coba lihat Arkora Hydro sama juga ini sell on news jadi jangka menengahnya ini cepat banget jatuhnya sekitar 11% kita langsung tadi jual balik modal BEP doang ruginya sekitaran 2% sampai cuan 0,7% ya jadi intinya mesti tahu gitu ya kapan kita mesti exit jangan sampai asumsi gitu jualannya sekembara doang nih nakutin retail jangan oke terus Kiki 1008 bener ci awal ikut apa ya dibilang mthread waktu morning briefing day briefing awalnya pas ada waktu aja tapi sekarang jadi habit malah sekarang kalau gak ikut morning and day briefing ada yang kurang pasti aku aku tebak kamu pasti geng yang suka ngerumpi di chatroom oke aku coba baca komen sebisa aku banyak komen yang tidak terbaca karena aku mau update beberapa hal beberapa saham apalagi ya saham yang terkait dengan dengan EBT yang kemarin terkait dengan bursa karbon oke aku mau review aja beberapa saham yang kita jual hari ini ya rekomendasi jual ini MBMA MBMA kenapa dijual direkomendasi jual oke sama jatuh volume tinggi patternnya tiga itu sama dan profit jangka menengahnya sekitaran berapa tadi 8,3 sampai 14 persenan ya sampai 14 persenan oke ini salah typo oke terus kemudian selain MBMA ada apa ADMR ADMR sama simple kalau misalkan besok naik lagi gimana ya sudah lah udah cuan gitu loh ini udah banyak nih cuannya ADMR ini udah cuan 34 sampai 35 persen jangka menengahnya pasti jangka pendeknya lebih bagus nih aku cek ya ADMR mari kita lihat ADMR jadi kita mesti bisa merasa cukup jangan sampai menyesal oh enggak jangka pendeknya aja tiktok berkali-kali ternyata oke jadi jangka menengahnya itu rekomendasi belinya waktu itu di 3 Agustus di bawah sini ini jualan wah harusnya kalau di atas ini cuannya lebih banyak iya tapi kalau misalkan kita jual di atas ini dan ternyata dia retracementnya cuma sementara naik lagi kita hilang barang intinya pokoknya syukuri aja cuan yang didapat oke terus kita mau review lagi BBNI kita tadi jual juga Gosko kita jual Kin dan Arko kita rekomendasi bukan kita jual sekarang aku mau review Elsa yang ada kaitannya juga dengan sektor energi ya tadi kita bukan profit taking sih ini jangka menengah BEP juga jadi kalau dilihat secara rekomendasi kita ini yang cuan ada BMA ADMR BBNI Gosko Kin ini yang lumayan gendut-gendut itu ada di commodity ADMR dan juga Kin nah sisanya ini ada beberapa yang BEP cut loss dikit terus ada RO ini profit taking gitu ya ini ada cut loss dikit juga disini oke jadi intinya tuh saham-saham Bursa Karbon sementara ini agak-agak istirahat dulu tadi ada yang bilang AMMN dia bilang aku masih ngehold AMMN dia bilang gitu ya gak apa-apa ini AMMN dia masih sideways cuman tidak disarankan untuk beli lagi kalau kamu punya modal bawah intinya judulnya cuan punya bantalan cuan cushionnya lumayan gede 10% dikit 20% lumayan gede itu mau ngehold gak apa-apa yang penting tahu diri tahu dirinya gimana tahu diri pertama jebol 5125 kurangin posisi tahu diri kedua adalah jebol 4780 atau 4690 harus sudah keluar semua gitu loh jadi jangan denial terus misalkan udah breakdown denial gak apa-apa itu nanti naik lagi itu markdown kok gak apa-apa gak apa-apa sampai akhirnya jadi jatuh aku kasih contoh aja ada saham yang naik tinggi banget dari dulu ini terlepas dari emitennya apa mandi cat aja ya biar kelihatan ya nah ini siapa sih yang nyangka saham kayak gini ini kan naiknya kenceng banget ini selalu jadi contoh aku kayak naiknya tuh kenceng banget 2-3 ribu persen abis itu dia bisa balik lagi anggaplah belinya telat belinya di 2020 akhir dia naik 600 persen jaman pandemi balik badan sampai jadi cuan 600 persennya hilang kalau denial terus jadi rugi 15 persen sekarang jadinya intinya tuh jangan denial kalau udah ngeliat kenyataan di depan mata he renaldo 200 halo aku apal kamu lo sekarang loh catnya breakdown parah tuh pge wankin tadi udah aku bahas tuh kata renaldo oke mbma aja dibanting medko juga kata renaldo oke yuk kita lihat medko apa kabarnya si medko eh judul live malam hari ini tuh poltry loh kok aku jadi bahasnya disini-sini ya ntar kita bahas poltry ya disini ya oke medko surprisingly dia belum tanda yang beris yang sampai parah banget sih 7,62 persen 7,62 persen dia masih patternnya masih sideways gitu cuman kita udah siap-siap untuk keluar buat medko nya aku coba cek ya masih cuman 39-43 persen ini jika besok breakdown kita akan keluar ya oke terus linartoism opoikicat lebih jujur daripada mulut lelaki emang mulut lelaki kenapa lebih tajam mana mulut lelaki sama mulut perempuan coba dijawab hobi cuan tegas and disiplin no baper baper belajar dari pengalaman pasti tetep ada bapernya kalau buat pemula nggak mungkin nggak karena lagi belajar bahas sama CPO aku bosan ya CPO kemarin dua hari udah tak bahas terus CPO oke mutu ya mutu ya mutu CPO dibahas di morning briefing emtreat aja udah udah mutu mutunya kita jualan belinya pas disini gitu yang jangka pendek kecuan nah ini kalau sideways tuh kayak gini biasanya nih kita lihat mutu kita filter mutu jangka pendek itu cuan 8-9% kemarin jangka menengahnya malakat loss kalau sideways kayak gitu deh oke besok kalau naik lagi gimana ya sudahlah nggak usah dipikirin yang penting kita melindungi diri sendiri fokusnya itu NCKL ini pada galau nih wah yang punya ini kalau besok naik bagus tapi naiknya itu bukan naik untuk kamu nambah lagi justru naiknya untuk mengurangi posisi karena jatuhnya hari ini udah pada dengan volume yang lumayan gede nah NCKL let me check jangka menengah jangka menengah ini bisa berpotensi kita exit juga cuannya 12-15% jadi kita wait NC dulu karena volumenya lumayan gede terus pertanyaan Clemens Kenny Miss ambil bisa call bisa ambil call lagi buat ambil untung akhir tahun seto sabar baru juga jatuh sehari gitu loh baru jatuh sehari tunggu jatuh sampai ke supportnya dan tunggu technical rebound jangan tangkep pisau jatuh di gulei di gulei mbak cici loh oh tak gulei mana kalian oh gengnya BRPT TPIA cuan coba cek ceki ceki cek sebentar sabar 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 BRPT TPIA sabar yoh ini juga saham terkait dengan sentimen bursa karbon nah BRPT diperhatikan BRPT oke ya jadi enaknya kamu trading jangka menengah tuh gini gengs ini jatuh 8% gak pake deg-degan masih mau nunggu lagi bisa tapi kalau hari ini tadi kamu jualan buat jangka menengah itu gak salah tapi kalau kamu masih mau wait and see modal modalmu di bawah ini kan bantal lancuannya 60% menangan ini mau wait and see mau jualan ya ini tadi entret memutuskan untuk wait and see dulu gitu kemudian besar besok kita akan jual lagi jika dia mengalami koreksi gitu terus kemudian mari kita lihat untuk saham yang lainnya apa ya tadi tadi diminta apa sih tpia pasangin fibonacci retracement tunggu koreksinya oke terus kemudian selain tpia aku mau cek-cek untuk esa banyak yang nanyain disini ya ini siap-siap juga nih esa sih volumenya gak terlalu besar jatuhnya pas banget di area retracementnya dia tapi kita juga kayaknya mulai banyak yang kita mau amanin gitu tpma double top wait and see dulu jangan masuk dulu wait and see dulu ya kalau yang punya justru ini waspada buat keluar nih jual lo miss tak serok serok ntar kalau jatuh lagi tak serok lagi oke doit sama gosko doitnya kita juga siap-siap mau profit taking nih jatuhnya sih kecil ya doit nanti kita lihat doit cuannya gak terlalu gede 14-17 persenan jadi kita siap-siap untuk take profit ya ini kita kasih toleransi tadi volumenya kecil MBMA tadi udah tak bahas ada yang bilang MBMA asing buy wes karepe lah asing mau buy mau apa aku retail kita tuh retail tau gak investor retail mesti tau diri remah-remah rengginang ikan teri gitu loh wes rendah hati aja lah gitu kenapa jatuh volumenya gede jangan nangkep pisau jatuh tunggu aja gitu wait and see saratoga gimana kabarnya saratoga investama sedaya oh masih normal correction baru aja breakout dia ini masih normal correction jadi saratoga turunnya masih oke-oke aja fibonacci 50 nya pas banget di support biru jadi kalau ada koreksi dan volumenya masih oke convergent masih bisa untuk di watch tapi hati-hati dulu nih perkiraan aku sih dalam beberapa hari ini saham bakalan jatuh jadi kalau sahamnya jatuh misalkan jatuh beneran kalian kan udah gak deg-degan gitu tuh jadi udah ngerti apalagi dibantu sama emtread rekomendasinya real time gak telat kayak agilas malam gini gitu loh ya jadi kapan keluar kapan exitnya jelas terus nomor 2 jangan ngejar harga di luar harga emtread ngantri aja di harga max buy kita gitu untuk jangka menengah oke sementara frekuensi trading kalau kondisi market udah mulai hawa-hawanya kayak gini anget-anget warnanya udah mulai oren-oren gini jadi yang dilakukan adalah biasanya misalkan tradingnya 20%an kurangin 10%an ya kan ini penting aku highlight ya kalau biasa kamu tradingnya 10%an 5%an tapi ya jangan 5%an di fullin semua portfolio gitu loh pasti ada batas penggunaan penggunaan portfolio-nya gitu jadi kalau misalkan mau beli ya iseng-iseng beli dikit-dikit gitu nah kalau kayak gini udah kondisi begini ini di emtread tim coach kita bakalan buawel banget cerewet banget ngingetin kamu tentang manajemen resiko kayak yang aku omongin tadi jadi jadi itu satu dua member emtread ikuto morning briefing mau coach siapapun yang ngajar mereka ilmunya sama dengan saya mengikuti aliran yang sama dengan saya kalau ada yang beda dikit langsung kita evaluasi oke miss kelihatan bijaksana kalau ngomongnya panjang lebar perempuan pak perempuan pak istri anda ngomongnya panjang lebar atau pendek-pendek kalau istri anda ngomongnya panjang lebar berarti istri anda bijaksana oke oke saya udah melancang terlalu jauh hari ini dari tema IG live hari ini jadi aku mau bahas tentang poultry boleh gak ini ditanyain terus dari tadi saham-saham yang lain gak ada atau yang penasaran sama ayam-ayaman biar Rinaldo gak sentimen lagi nih sama ayam-ayaman boleh gak aku bahas poultry nih dari tadi bahas EBT terus EBT lagi deh ganti judul nih harusnya oke aku mau bahas sektor poultry atau sektor yang sering kali disebut ayam-ayaman pakan ternak dan ternaknya itu sendiri gitu jadi untuk sektor poultry sendiri ini lagi masa recovery pada kuartal 4 2023 pada kuartal 3 ini kemarin banyak sentimen negatifnya challenging banget kenapa? karena harga broiler itu lemah di minggu kedua bulan September dan harga ugasnya itu turun terus kemudian di kuartal 2023 kemarin itu itu harga jagungnya naik lumayan tinggi gitu jadi harga jagung naik lumayan tinggi nah tahukah kalian JAPFA itu spesial dia itu ada kerjasama dengan BC ternyata BC itu petani-petaninya diberi penyuluhan kemudian hasil dari pertanian jagungnya ini perkebunan jagungnya ini itu kalau dipanen dia itu jual ke JAPFA dikasih akses untuk eh aku lupa carun pokpan atau JAPFA ya maafkan daku wahai perusahaan kalau saya salah menyebut pokoknya dijual ke salah satu perusahaan ini aku lupa aku lupa JAPFA atau carun pokpan tapi intinya tuh sebenarnya bagusnya adalah perusahaan-perusahaan ini ada kerjasama dengan penghasil jagung jadi ya harganya mestinya lebih oke lah lebih stabil gitu nah di kuartal 4 sektor poultry ini menarik kenapa meskipun El Nino atau cuaca panas itu lagi berlangsung para petani oh iya macepin macepin thank you thank you ya meskipun El Nino itu lagi berlangsung para petani di daerah Jawa Timur itu mereka cenderung memanfaatkan lahan untuk nanam jagung karena kebutuhan air itu lebih dikit daripada menanam padi gitu loh nah jadi panen jagung ini diproyeksikan terjadi pada kuartal 4 2023 yang artinya stok jagung melimpah harganya murah itu menguntungkan buat sektor ayam poultry dan pemerintah proyeksikan permintaan jagung untuk industri pakan ternak di kuartal 4 itu agak lebih rendah daripada 12% secara QOQ demandnya agak-agak rendah ya jadinya harga jagungnya juga gak akan naik terlalu tinggi justru lebih turun gitu loh jadi itu sentimen positifnya yuk mari kita lihat CUS Jakva dan juga Cepin ini udah ketinggian jangan dikejar gengs jangan dikejar kenapa? karena ngeliat IHSG nya sendiri ini juga rawan nah sebenarnya duit tuh di market tuh muter gitu jadi kalau banking profit taking batu bara profit taking masuknya kemana? salah satunya masuknya ke poultry ini karena naiknya volumenya tinggi tapi udah naik sama beberapa hari terakhir with NC dulu aja nah yang ada portfolio di poultry ini di Jakva ini ada di MFES sedangkan Mtrade belum malah belum ada masuk ke sini karena kemarin kita fokus di bursa karbon dan memang udah cuan lumayan banyak dari saham-saham bursa karbon dan hari ini kita baru masuk di Cepin tadi ada beli mungkin ada yang bilang woy telat-telat gitu 5175 udah naik woy ternyata naik lagi kita lihat yuk disini Cepin oke jadi Cepinnya tadi ketika kita rekomendasi kalau misalkan dia naik dikit nih aku ngejawab frequent question dari member Mtrade dan potensial kalau anda mau join Mtrade habis direkomen dia naik dikit biasa misalkan dia naik sampai 5200 atau 5225 tungguin aja di 5175 ngantri kecuali untuk scalping itu gak boleh ngantri kalau jangka menengah sama jangka pendek ngantri aja gengs ternyata masih dikasih nih 3 tik turun nih 5175 5150 5125 dan 5100 itu dapat jadi yang dapat di harga paling atas pun sekarang juga masih posisi cuan sekitaran 3,9% wait NC dulu jangan dikejar besok udah gak boleh dikejar tapi bisa diamati retracementnya gitu ya terus kemudian ini banyak banget update yang aku mau kasih sebenarnya Fundamental Indie UNTR ada MTEL Weton dan kawan-kawannya KF ini materi-materi yang tim aku prepare buat aku tapi kayaknya gak wise kalau aku bahas terlalu banyak sentimen ya terlalu banyak saham nanti kalian juga bingung mungkin aku tambahin beberapa hal makro yang cukup lumayan diperhatikan oleh market ada potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat di akhir tahun dan ini juga udah pada tau dan udah discounted jadi sepertinya tidak akan menimbulkan gejolak yang gimana-gimana jadi kalau marketnya turun saya rasa ini normal aja big money mereka profit taking terhadap saham-saham yang valuasinya udah cukup tinggi dan naik tinggi dari tahun 2020 gitu terus kemudian INKP dia alokasi capexnya udah melebihi target potensi dapat tax holiday juga ya itu menguntungkan buat INKP dan TKIM dan secara valuation sebenarnya masih cukup murah tapi harga saham udah naik tinggi emtret emves 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 tuh untung lumayan banyak di TKIM dan INKP gitu ya nah di emtret aku lupa-lupa ingat ini ada di rekom atau enggak akhir-akhir ini anyway teman-teman kesimpulannya adalah saham-saham dari yang terkait dengan bursa karbon udah mulai siap siap profit taking bahkan tadi beberapa kita udah profit taking dari sektor batu bara akan turun normal turunnya sampai kemungkinan September-Oktober ini setelah itu di akhir tahun bisa naik lagi loh katanya katanya harusnya akhir tahun winter harusnya naik gitu lah kemarin udah naik banyak loh biarin retrace dulu tau namanya ada fluktuasi itu kan normal gitu nah jadi jangan pakai katanya atau asumsi berita fundamental rumor news dan sebagainya gitu terus kemudian kita lagi mantau sektor poultry atau ayam-ayaman hari ini ngegas ditunggu retracementnya aja sama CPO juga masih storynya sama mau dibuka bursa karbon CPO tapi aku bosan bahas itu jadi M-Trade juga tinggal nge-hold aja kalau ada turun-turun kita akan manfaatin retracementnya untuk remind buat yang belum punya ini ya teman-teman jangan lupa kamu belajar cara ngebaca arah gerak big money kemana big money akumulasi partisipasi distribusi dari big money big money atau sering kali disebut ada yang bilang M-M atau yang bilang bandar-bandar gitu bandar kemana nih bandarmologi gimana cuman ngeliat bit over aduh itu cuman mantau duit kecil kalau cuman ngeliat bit over jadi kita ngeliat dari chart itu sebenarnya bisa mantau pergerakan big money itu kemana belajarnya di workshop super trader inilah udah dibuka super early bird pertama harganya mentok bottom support banget akan ditutup early birdnya jika pendaftarnya udah mulai cukup banyak kapasitasnya melampaui kapasitas ini mungkin separuh peserta gimana jadi langsung aja daftar ke mtrade.id garis minik super trader atau DM saya st nama email dan nomor whatsapp akan dibantu oleh tim saya acaranya tanggal 6 dan 7 Januari Sabtu dan Minggu 2024 dan acara ini untuk general umum jika kamu mau ikutin anakmu satu harus kemauan dia sendiri jangan dipaksa-paksa disuruh-suruh dua dia mesti udah ngikutin saya dulu jadi ada interest dulu dan kalau bisa bisa ngikutin morning briefing atau day briefing secara continuously kata kunci keberhasilannya sebenarnya adalah konsistensi konsistensi yang dibantu oleh mtrade setelah super trader kalau gitu gak usah belajar super trader beda yang super trader testimoninya keren-keren mtrade keren super trader jauh lebih keren lagi karena dia tahu apa yang dia lakukan salam rawit terima kasih woi quiz lupa-lupa-lupa oke-oke-oke-oke saya kasih kuis yang agak-agak gampang dijawabnya makhluk apakah yang kalau kata cangcongan tadi kalau ngomongnya panjang itu bijaksana makhluk bernama apakah yang kalau kata cangcongan tadi kalau ngomongnya panjang itu bijaksana aku kasih buat lima orang pemenang buat dapetin mtrade tujuh hari gratis mantap pasti gak bisa jawab pasti gak bisa jawab indrakami 27 pejuang saham berani banget berani banget ntar istrimu nonton ya pejuang saham boleh herman selib herman member gak sih herman selibel juliana oktavia sumi sudjasa ya itu kata cangcongan yang bukan kata aku ya thank you semuanya selamat malam langsung yang menang DM saya EMT7 nama email whatsapp EMT7 nama email whatsapp buat yang menang giveaway malam hari ini salam profit dadah selamat malam